bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian semua dalam keadaan baik ya teman teman dan di video kali ini kita akan membahas sebuah city car dengan harga di bawah 100 juta yaitu sebuah mobil produksi korea Kia Picanto 1200cc tahun 2013 manual transmission yang kami dapatkan di bawah 92 juta oke teman teman kita akan langsung membahas biaya pajak kendaraan bermotornya per tahun mobil ini dikenai PKB 1,6 kalau di total plus biaya lain lainnya itu sekitar 2,1 jadi untuk biaya tahunan per pajakan mobil ini mengeluarkan uang 2,1 oke teman teman tidak usah panjang lebar openingnya kita akan langsung bahas eksterior, interior dan pengalaman berkendaranya teman teman dari depan kalau kita lihat mobil ini kalau bisa saya umpamakan sebagai seekor binatang ini lebih ke kucing cantik gitu ya kucing manis, kucing lucu lah lihatlah ya walaupun mereka menyebutnya ini hidung macan tapi karena ini kecil macan yang kecil maka kita sebut aja si kucing kemudian lampu yang sangat besar jika dibandingkan dengan keseluruhan bodi ini semakin membuat mobil ini tampak imut lucu kalau kalian bisa bayangkan ini seperti kucing yang matanya lebar gitu loh cocok nih untuk perpaduan bumper bawah tidak jelek untuk Picanto yang sudah mulai generasi ini saya sudah suka tapi sebelum ini yang harganya sudah di angka 55-60 tahun-tahun di bawah ini lah pokoknya generasi di bawah ini itu yang bentuknya belum bagus dan sudah tapi kalau sudah di desain yang kompak dengan sebutan Tiger Nose ini sudah menjadi baik untuk fog lamp gede, bagus, suka saya kemudian dari samping ini cantik jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya mobil ini tidak bisa kita saingkan dengan Jazz dan Yaris karena kelasnya berbeda memang ini city car Yaris juga city car tapi ini imbang jika disaingkan dengan si Mirage atau Aila lah atau Dacun karena mau gak mau 1200 cc ya kita harus sandingkan dengan low cost green car tapi jika dibandingkan dengan low cost green car lain desain ini terbilang dari samping sangat oke oke dari mana? oke dari siluetnya dari depan desainnya benar-benar dinamis kemudian dengan velg seperti itu palang berapa itu? 1,2,3,2 desainnya dari samping menurutku bagus sekarang pindah ke belakang kalau dilihat dari belakang saya tidak bisa bilang bagus lagi karena terlalu seperti mobil murah begitu terlalu seperti mobil murah desain dari belakang ya wajar lah polosan hanya ada lampu mundur kemudian lampu sen dan lampu stop kemudian memang ada lampu atas disini tapi gak ada spoilernya memang ada wafer dan bukaan bagasinya itu sudah model sentuh begitu ya sudah sudah setengah elektrik begitu saja tapi dari belakang saya tidak bisa menyebutkan ini istimewa terlalu biasa memang dari belakang terbaik dari samping dan nomor 2 terbaik dari depan itu sudah sudah lumayan kalau dari depan dari eksterior saya bisa komentari hanya itu teman-teman paling apresiasi untuk penggunaan antena yang sudah disini tidak di depan lagi teman-teman kita sekarang sudah ada di dalam kia pikanto alhamdulillah menurut kami segi desain this dashboardnya ini tidak jelek tapi tidak wow juga cukupan lah untuk segi desain dashboard ini kemudian di samping kanan pengemudi ini ada apa seperti biasa ada elektrik mirror kemudian power window sama central lock ada set pocketnya lumayan gede kemudian ada tempat botol juga dan ini bisa digunakan untuk armrest kemudian di bagian sini ada 5 tombol yang kosong kosong blong tidak ada apa-apanya kemudian di sebelah kirinya ada sebuah kerangka barangkali nanti untuk tipe teratasnya yang ada start stop engine button untuk setirnya polosan saja hanya ada ini trakson kemudian ada bagian putih-putih ini tidak 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 semua orang akan menyukai ini tapi kalau saya sih biasa saja artinya dengan perpaduan ornamen kulit jeruk hitam biasa sama ada putih-putih seperti ini biasa saja menurut kami tapi mungkin ada orang yang suka juga dengan desain seperti ini untuk wiper dan lampu sama seperti mobil-mobil Jepang lampu sama tuas sen ada di kanan wiper ada di kiri kemudian wipernya sudah ada intermittent kemudian ada rear wiper jadi ini cukup lengkap kemudian di dashboard ada hazard peletakannya di tengah atas begini untuk orang yang kurang tinggi seperti saya memang agak membungkuk tapi bukan halangan kemudian head unit multimedia nya hanya single din kemudian untuk tuas AC ada heater nya jadi ada temperatur paling dingin dan ini ada heater nya di kebawah kita mendapatkan 2 buah cup holder plus 1 buah soket untuk lighter atau charge HP untuk transmisi manual nya masih seperti biasa 5 percepatan maju dan 1 mundur sehingga tidak ada perbedaan tidak seperti Kia Rio yang 6 percepatan sehingga mundur nya harus ditarik ke depan untuk end rim seperti biasa joknya warna joknya ini kotor ya ini nanti minta di salon katanya tapi ini belum kita salon kemungkinan besok untuk warna joknya ini menurutku istimewa menurutku istimewa kenapa tampak sporty gitu dengan jahitan yang yang acak kadul seperti ini tapi malah menarik malah menarik teman teman untuk kisi-kisi aslinya hanya seperti ini biasalah mobil dengan harga segini tidak bisa berharap banyak beruntung sudah dapat desain seperti ini sudah cukup untuk ini untuk lacingnya ini lumayan besar teman teman ini cukup muat banyak sekali sangat-sangat besar tutup kita pindah ke belakang teman teman ini tadi posisi mengemudi saya dan ini untuk kursi belakang tidak bisa di reclining ke belakang tapi cukup lah untuk orang-orang yang tidak begitu tinggi tidak tahu kalau nanti yang mereview Pak Cayo apa mungkin dia masih punya sisa space kaki yang baik cuma untuk posisi duduk enak saya yakin ini cukup enak enak oke di pintu ada power window kemudian central lock dan tidak dapat cup holder di belakang hanya dapat cup holder 1 tapi baiknya sisi ini bisa dijadikan sebagai armrest tidak ada lampu di belakang di tengah tidak ada lampu jadi lampu cuma ikut depan hanya saja di pegangan tangan ini sudah dilengkapi dengan gantungan gantungan ini boleh diapresiasi karena kadang kita bingung kalau beli teh hangat di bungkus plastik mau ditaruh di mana ini bisa ditaruh di sini kemudian ada pocket di belakang sini cukup untuk membantu naruh-naruh buku atau remote atau lipstick kalau teman-teman pemake mobil ini teman-teman mobil ini ternyata tidak begitu tinggi saya hanya 100 berapa ya 56 kali masih masih lebih tinggi saya daripada ini oke kita akan pencet lihat mana di bawahnya gini ini tuh oke teman-teman kita akan buka bagasinya untuk mobil sekecil ini kita dapat bagasi yang berapa nih 1 2 3 ya gak malu-maluin lah cukup lah cukup cukupan gitu kemudian di bagasi ini kita dapat apa ban serep dengan beberapa tool dongkrak kunci roda alat derek tapi ban serepnya ini bahasa inggrisnya space saver ya di bahasa indonesia kan ya space saver menghemat tempat ban tipis kecil segini kelihatan ya oke cukup untuk bagasi no comment karena memang ukuran mobil yang tidak begitu panjang sehingga bagasinya cukupan begitu oke depan kiri teman-teman di depan kiri tidak banyak yang bisa saya sampaikan paling-paling ada ini power window sama ini armrest bisa digunakan dan satu buah kabel disana sama set pocket sudah kita bahas tadi untuk lacingnya ini sangat besar cukup mari kita lanjut jalan-jalannya teman-teman di jalan puffing seperti ini oke sih tidak begitu terasa suaranya maupun goncangannya polisi tidur sangat tinggi bisa dilewati dengan baik belakang mumpul tadi oke ya oke sekali lagi kita akan melewati polisi tidur nih di puffing ini kita menjalankannya 20 km per jam oke aja suaranya suaranya suara sennya suara suara lampu suara sennya cetek cetek gitu besar ya kaki-kaki lumayan lembut ayawinanya lembut terutama suspensi belakang untuk meluatih polisi tidur lumayan ya lumayan oke sekarang kita akan keluar ke jalan raya kita buat tes ditanjakan saya pakai gigi 2 sekarang satu setting untuk setir hanya ada naik turun tidak ada teleskopiknya udah segi aja oke let's go oke kita akan coba akselerasinya teman-teman oke lah untuk mesin 1200cc no problem kekedapan kabin juga sangat oke menurut saya nih motor gak kelewat hanya saja ini memang kaki-kaki depan sudah ada sudah terasak klik-klik sedikit ya kaki-kaki depan kiri ya itu paling PRnya motor ini mobil ini tapi untuk kekedapan kabin ini oke roid nose suara bannya tidak sebising yang saya perkirakan tidak bising malah suara bannya baik kita sudah ditanjakan yang agak tinggi masih pakai gigi 3 coba kalau kita pindah ke gigi 2 dan kita tancap gas tidak buruk tidak buruk teman-teman bisa secepat ini akselerasi khas 1200 cc tapi no komplain karena kita muati 3 juga masih baik jadi kita muati 5 pun oke lah oke maksud saya oke disini 1200 cc mau bagaimana lagi gitu yang jelas sudah cukup mumpuni jika dibandingkan dengan teman-temannya yang seribuan cc itu ini sudah 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 mumpuni gitu aja tanjakan no problem coba untuk rem saya coba rem ya biasa sensasinya itu pakemnya juga tidak begitu pakem tapi ada kelebihannya dengan begitu nge-remnya aja lebih halus teman-teman di depan tempat pengujian radius putarnya perlu haluan gak ya gak usah haluan karena mobil city car kita akan coba tanpa haluan siap-siap minta jalan semeraut nih harusnya bisa tanpa haluan harusnya bisa sangat baik sangat baik mengingat itu tadi fungsinya sebuah city car kemudian ukurannya yang simple ukurannya yang kecil gak masalah tanpa haluan bisa mengitari radius putar yang sangat kecil teman-teman untuk konsumsi BBMnya tanpa penghitungan yang matang ini berdasarkan pengalaman tim kami yang membawa mobil ini beberapa hari ini mobil ini termasuknya irit sebab dari kemarin buat muter-muter buat pulang dari lokasi ke rumah saya itu ya dikatanya segitu-segitu aja jadi intinya irit cuma kalau kami hitung secara secara sederhana tanpa rumus yang seperti biasanya kami pakai ini muncul di angka satu satu liter dapat dua belas kilo ya untuk kota ya karena untuk untuk keluar kota jauh kita belum sempat pengetesan karena ini harus segera masuk salon dan kalau sudah di salon mungkin besok salonnya bisa langsung diambil tapi irit lah ini mestinya gak mungkin gak irit buktinya dari kemarin segitu-segitu aja yang ya itu oke untuk konsumsi BBM teman-teman gak usah khawatir Alhamdulillah sudah selesai tes jalan teman-teman kalau boleh saya simpulkan mobil di harga di bawah 92 dan dapat di 2013 memang mau gak mau harus kita bandingkannya dengan LCGC hanya kalau boleh saya akui jika dibandingkan dengan LCGC maka naikannya ya ini lebih baik ini lebih baik tapi kalau dibandingkan dengan Yaris dan Jazz gak mampu dia memang gak mampu karena memang konsep yang terlalu sederhana itu tadi tapi ketika dibandingkan dengan Yaris dan Jazz di harga segitu masih bisa ngoyak mereka tapi tetap di belakang yang mereka jadi kesimpulannya kalau teman-teman hanya punya uang 90 juta kemudian ingin city car yang kecil mungil dapat di tahun muda ini bisa menjadi salah satu pilihannya tentang spare part bagaimana menurut pemiliknya mobil ini belum banyak belum banyak penyakit begitu belum muncul penyakit sehingga tidak pernah mengeluh dengan spare part hanya mereka servis rutin di dealer masih ada memang Kia di Sumarang tapi menurut pengalaman saya mobil di atas 5 tahun nanti itu belum banyak menyiksa perawatnya terkait spare part yang aneh-aneh pasti ada solusinya di online apalagi ini jaman digital seperti ini jaman online tentu nyari spare part akan lebih mudah apalagi kalau teman-teman mau gabung komunitas teman-teman terima kasih sudah menonton video ini saya mohon maaf apabila ulasan yang kami sajikan tidak begitu profesional so memang kami bukan orang profesional kami hanya ingin berbagi hal yang menurut kami kami rasakan jadi sampai jumpa di video yang lain semoga video ini tetap bermanfaat wassalamualaikum merahmatullahi barakatuh kemudian tadi sempat kita jalan-jalan ternyata di atasnya odometer ini nanti ada indikator kapan harus ganti gigi harusnya muncul tadi tapi tidak sempat kita rekam saya beritahukan saja kapan harus oper gigi ke atas maka dia muncul anak panah ke atas dan angka 4 begitu misalnya dari 3 dan harus saatnya nge-perempat maka dia muncul anak panah ke atas dan gigi dan angka 4 itu artinya kita harus oper naik dari 3 ke 4 kemudian 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 Terima kasih.